Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya, saya Leva Putir Nabila Dari Prodi S1 Kebidanan Tingkat 1 Kebudayaan adalah suatu desain untuk hidup Yang merupakan suatu perencanaan Dan sesuai dengan perencanaan itu Masyarakat mengadaptasikan dirinya Dengan lingkungan fisik, sosial, dan gagasan Hafilan menegaskan bahwa akulturasi adalah perubahan besar Yang terjadi sebagai akibat dari kontak antar kebudayaan yang berlangsung lama Hal-hal yang terjadi dalam akulturasi meriputi Yang pertama adalah substitusi Substitusi adalah penggantian unsur atau kompleks yang ada oleh yang lain Yang mengambil alih fungsinya dengan perubahan struktural yang minimal Kemudian yang kedua adalah sinkretisme Sinkretisme adalah percampuran unsur-unsur lama untuk membentuk sistem yang baru Kemudian yang ketiga adalah adisi Adisi adalah tambahan unsur atau kompleks-kompleks yang baru Kemudian yang keempat adalah originasi Originasi adalah tumbuhnya unsur-unsur baru untuk memenuhi kebetulan situasi yang berubah Dan yang terakhir adalah rejeksi Rejeksi adalah perubahan yang berlangsung cepat Yang dapat membuat sejumlah besar orang tidak dapat menerimanya Sehingga menyebabkan penolakan total atau timbulnya pemberontakan Atau gerakan kebangkitan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Berlian Ika Nanda Izin bertanya kepada saya Liva Boleh gak tolong sebutin contoh sinkretisme? Terima kasih Wah terima kasih Nanda atas pertanyaannya Sinkretisme adalah pencampuran unsur-unsur kebudayaan yang lama Dengan unsur kebudayaan yang baru sehingga membentuk sistem budaya yang baru Contohnya pencampuran antara sistem religi masyarakat di Jawa Dan ajaran agama Hindu-Buddha dengan ajaran agama Islam Sehingga menghasilkan sistem kepercayaan ke Jawaan Baik sekian materi dari saya Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih